hai 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 kembali di KTP channel kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat jadwal pembelajaran otomatis dengan memperkenalkan software as time-stable dan perlu diketahui bahwasannya time-stable dan merupakan software yang membantu para wakil kepala sekolah bidang kolikulum di setiap awal pembelajaran tahun pelajaran baru ya Bagaimana sulitnya mengatur pembagian tugas mengajar guru terkadang membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk mempersiapkan jadwal tapi masih saja terdapat kesalahan baik pendistribusian jam mengajar dari guru maupun mata pelajarannya nah kali ini saya akan membagikan bagaimana cara software as timetable ini eh supaya bisa dipergunakan dan sepede bisa dipergunakan dari versi trial dan software ini menjadi full atau kita ketik as timetable ya untuk mengalami keberadaan software ini kemudian klik yang ini kita diarahkan ke halaman resmi as timetable.com nah kita cari dan kita download dulu ya kita download dulu ada di bawah ini adalah versi free trialnya yang berapa hanya 30 hari kita bisa download Oke kita download Oke kita apabila sudah selesai kita open saja Oke kita langsung install yes nah kita dihadapan kepada nah untuk memilih ya kita tinggal pilih negaranya kita cari pilih warna Indonesia ya ini bendera Indonesia kemudian next Oke kita setuju I agree kemudian next kemudian install di proses penginstalannya sudah dilakukan ini adalah versi time stable versi 2020 Oke sudah berhasil kita klik finish maka akan diarahkan dan terbuka seperti ini nah sampai di sini sebenarnya Anda sudah selesai menginstal software ini ya ke dalam PC atau laptop akan tetapi sifatnya masih trial dan hanya dapat dipergunakan selama 30 hari setelah instalasi serta masih belum bisa memanfaatkan semua fitur yang ada dalam software termasuk mencetak nah sekarang bagaimana software setelah stm table ini yang awalnya masih bersifat trial untuk menjadi full versi dan langkah-langkahnya adalah dengan cara mengaktifkan gigannya ya gigannya bisa didapat di deskripsi di bawah video ini ya kalau saya sudah mempersiapkan gigannya kemudian kita copy kita buka tab baru linknya sudah ada di bawah kita download dulu ya biar tersimpan di laptop Oke klik kegen SM table nya kita download Oke sudah muncul kita klik oh ya arti nonaktifkan dulu antivirusnya ya oke setelah kegen berhasil kita download dan kita install bagaimana supaya software pembelajaran ini menjadi versi full versi ya caranya kita ketik di pembelian kemudian enter registrasi dari kode nah disini muncul nama ya namanya kita ketik ya sambil supaya lebih jelas kita buka kegennya kita tuliskan nama sekolah kemudian nomor resensinya ya nomor resensi yang ini ya kita tulis dan masukkan nomor resensi yang disini 8256-127-3-3-2-20-20-11-4 maka akan muncul nomor serial ini kita copy kemudian kita paste disini atau bisa klik salin dan namanya harus sama dengan yang tadi kemudian oke ada notifikasi bahwa Ice time travel were successfully registered berarti ini sudah berhasil yang akan diarahkan ke webnya nah kita tutup kegennya setelah berhasil untuk mengaktifasi software stable ini yang tadinya trial menjadi full versi nah bagaimana kita akan langkah selanjutnya untuk pembuatan jadwal berikut ini bagaimana cara membuat jadwal pelajaran baru dengan mempergunakan times table kita klik times table nya maka akan muncul tampilan awal seperti ini kemudian klik file kemudian new ini langkah satu dari tujuh ya dari tujuh langkah yang pertama kita masukkan nama sekolah sekan contoh SMK ABCD kemudian tahun pelajar nya 2020-2021 jumlah jam maksimal per hari kita bisa atur atur berapa kebutuhan jam per hari kita anggap 7 jam kemudian atur waktu launchingnya nah ini kalau kasih waktu adalah 45 menit kita klik oke kemudian jumlah harinya kalau 5 hari berarti Senin sampai Jumat 5 hari dan waktu lahir pekannya satu dengan minggu kemudian tekan langkah selanjutnya kita bisa tekan selanjutnya nah langkah yang ketiga itu adalah memasukkan mata pelajaran untuk memasukkan mata pelajaran klik tanda tambah atau baru kita klik masukkan nama mata pelajaran misalkan ini bahasa bahasa Indonesia kodenya sudah langsung otomatis bi atau bisa kita custom supaya lebih mudah dipahami ini misalkan bindo nah kemudian kita klik oke kemudian tentukan mata pelajaran yang baru ditambah akan ini pendidikan agama dan budi pekerti kemudian klik oke kemudian selanjutnya mata pelajaran yang baru bahasa Inggris kita klik oke dan begitu seterusnya klik mata pelajarannya dengan cara tambah baru masukkan pelajaran kemudian langkah keempat langkah keempat adalah langkah keempat adalah kita memasukkan nama kelas misalkan disini kelas 10 kelas 10 bdp1 kodenya bdp1 oke kita langsung klik saja oke kemudian untuk kelas yang kedua kelas 10 bdp2 kita serah nama-nama kelasnya oke kelas yang ketiga misalkan kelas kelas 10 bdp3 oke dan begitu seterusnya kalau ada 10 kelas berarti buat kelas sampai 10 atau 20 kelas ya buat sampai 20 klik selanjutnya ya nah ini eh classroom ya silahkan diisi bebas kalau saya kosongin aja kemudian nama-nama guru ya angka ke enam adalah memasukkan nama-nama guru kita klik tanda plus nah misalkan disini namanya bapak Ahmad ya langsung saja disini ini Ahmad Junaidi oke supaya lebih gampang kita blok aja untuk kodenya supaya munculnya lebih enak oke paste silahkan isi data-datanya kemudian klik OK ini namanya Pak Ahmad ya kita tutup dulu yang kita masukkan nama yang kedua kodenya sudah muncul sebetulnya supaya lebih enak kita pakai kodenya langsung saja ini ada simonopoah kasih ikan data-datanya email font dan seterusnya kita klik OK tambahkan dulu yang lainnya kodenya ya ini checklist pilihan atau ya pria atau wanitanya kita klik OK oke bila sudah memasukkan nama-nama guru kita klik selanjutnya ya oke ini adalah tampilannya nanti dalam time stable akan seperti ini nah sebenarnya di atas di tab ini langkah-langkah itu bisa kita masukkan melalui ini seperti contoh misalkan tadi kita masukkan mata pelajaran mata pelajarannya sudah kita masukkan apabila ada penambahan tinggal klik yang baru kemudian kelas tadi kita sudah memasukkan 3 kelas kalau ada penambahan kelas tinggal klik tambah kemudian ruangan kelas yang dipergunakan silahkan kelas yang dipergunakan yang mana ya kemudian nama-nama guru disini kita sedang masukkan nama-nama guru 3 nah langkah berikutnya yang penting adalah bagaimana cara mengatur jam pembelajaran sesuai masing-masing guru klik guru kemudian kita pilih salah seorang guru kemudian kita masukkan pelajaran misalkan Pak Ahmad Junaidi ini mengajar pendidikan agama dan diri pekerti caranya adalah dengan klik pelajaran baru kemudian disini ada pilihan nama guru sudah muncul mata pelajaran alasnya kelas berapa kemudian jamnya ada berapa jam kemudian nanti klik ok kita simulasikan mata pelajaran misalkan pendidikan agama budi pekerti mengajarnya di kelas 10 BDP 1 untuk mata pelajaran agama itu di setiap sekolah kurikulum 2013 itu 3 jam berarti kita pilih nah untuk pengaturan jam bisa dilakukan secara sekaligus 3 jam ini singal berarti 3 kali 1 berarti 3 jam dan nanti untuk guru berikutnya kita simulasikan yang lain kita klik ok nah Pak Ahmad Junaidi baru mengajar di kelas 10 BDP 1 sedangkan kelasnya ada 3 dan untuk berikutnya berarti kita memasukkan untuk kelas yang kedua Pak Ahmad Junaidi mengajar pendidikan agama budi pekerti kelasnya 10 BDP 2 kelas yang kedua nah ini misalkan kalau tadi adalah 3 jam sekaligus apabila jamnya mau dipotong kita bagi 2 1 jam dengan 2 jam ok kita 1 singal berarti 1 singal itu hanya 1 ya 1 jam ok nah apabila jamnya terpotong Pak Ahmad Junaidi di kelas 10 BDP 2 kebaru 1 masih ada sisa 2 jam kita klik lagi pelajaran yang baru pilih pencikan agama budi pekerti kelasnya ingat 10 BDP 2 tadi baru dipergunakan 1 jam sisa 2 jam 2 jam 2 jam dikali 1 atau bisa juga disini tulis 1 disininya double ya disini bisa klik 1 tapi pilihannya disini double kemudian klik ok ya kemudian untuk kelas yang ketiga pelajaran baru pendidikannya sama kelasnya 10 BDP 3 ini kita sekaligus 3 jam dari singal ya atau disininya 1 bisa juga disininya triple seperti 3 jam ok ya ok kita sudah memasukkan jam atau pelajaran ya jam mata pelajaran untuk Pak Ahmad Junaidi kemudian tutup nah langkah berikutnya kita menentukan waktu jam mengajar Pak Ahmad Junaidi ya sepelajaran yang sudah diisi kemudian waktu kosong nah disini adalah jam pembelajaran ya pembelajaran selama sepekan Pak Ahmad kita bisa mengatur dalam time stable ini kesanggupan Pak Ahmad dalam mengajaran kalau tanda checklist ya seperti ini berarti Pak Ahmad itu harus bisa mengajar dari hari Senin sampai dengan hari Jumat keseluruhannya dibuka ya ini tidak akan tapi Pak Ahmad mempunyai keterbatasan hanya mengajar dua hari kita bisa tutup ini berarti kalau tanda hasilan tidak tersedia berarti pada jam yang di checklist ini Pak Ahmad yang tidak tidak akan ada jamnya di hari Senin atau mau sekaligus seperti ini kalau yang checklist berarti bersedia klik OK oke nah kemudian untuk guru yang kedua angkanya sama ya masukkan pelajaran yang baru pilih kelasnya misalkan bahasa Indonesia kelasnya 10 BDP 1 misalkan 3 jam sekaligus OK kemudian kelas berikutnya pelajaran bahasa Indonesia kelasnya BDP 2 kita pilih di sini misalkan dipotong jamnya sama bahasa Indonesia kelasnya 10 BDP 2 ini 1 misalkan di sini travel OK kemudian untuk kelas yang ketiga atau pelajaran bahasa Indonesia kelasnya 10 BDP 3 dan ini misalkan 3 jam OK BDP 1 sudah beres kita tutup kemudian kita atur waktu kesedihan mengajarnya kelasnya dan seterusnya kemudian Pak Kirmani pelajarannya tadi bahasa Inggris misalkan cukup kita 64 jam berarti 4 kali 1 lepaskan kemudian BDP 2 bahasa Inggris kelasnya BDP 2 dan kita atur 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam oke bahasa Inggris BDP 3 kita atur 4 jam per pekan kali 1 4 jalan oke ya ini berarti yang kurang BDP 2 kita cek oke harusnya 4 jam BDP 2 baru 2 jam tambah pelajaran baru bahasa Inggris BDP 2 nah disini 2 berarti jumlahnya 4 kali 3 12 oke kita tutup tentukan waktu kosong oke kita biarkan terbuka semua oke kemudian tutup nah langkah berikutnya setelah memasukkan mata pelajaran kembali waktu luar kita lihat dulu kelas ya kita lihat kelas kondisi kelas kita klik kelas ya pelajarannya ini sudah masuk semua karena telah terisi kemudian waktu kosongnya oke waktu kosong kita atur hari Jumat jam ke-6 jam ke-7 untuk kondisi ke-4 kita tutup aja seluruh keras waktu kosongnya artinya waktu ini tidak tersedia oke oke kalau yang ini kosong berarti kita bisa hapus oke kita ulang lagi mata pelajaran yang sudah kita isikan untuk penambahan adalah tambah atau klik tanda baru guru kemudian untuk memasukkan atau menambah kelas dengan menambah tambah masukkan kelas seperti ini masukkan kelas dan seterusnya ya untuk guru silahkan tambah guru disini ya nah langkah berikutnya adalah bagaimana kita menyederet atau membuat jadwal baru ya nah disini kita buat jadwal baru kita tinggal klik saja jadwal baru kemudian start times table generation disini ada tinggal kesulitannya normal besar atau sangat besar kalau normal berarti kayak prosesnya secara normal kalau besar data-data yang ada disini relatif lebih banyak ya kita pilih yang normal saja ya kemudian kita start time table generation oke maka hasilnya adalah seperti ini jadwalnya ini sudah masuk ya jadwalnya sudah masuk seperti ini ya pilihan-pilihannya nah apabila kita ingin melihat tampilan jadwal atau pelajaran masing-masing guru atau masing kelas kita bisa print preview nah nah dalam pilihan ini apakah kita akan melihat preview jadwal setiap kelas nah tampilan jadwal setiap kelas seperti ini ada tiga halaman ya ada tiga halaman ya kalau kita ingin melihat kelas berikutnya berarti kita klik sama berikutnya kemudian kita coba jadwal perguru ini Pak Ahmad kemudian ini banyak silahkan di klik-klik saja kalau jadwal kelas nanti akan berupa seperti ini nah ini ini merupakan time server yang memberikan kemudahan untuk membuat jadwal mapel nah apabila kita ingin mencetak jadwal setiap kelas jadwal dan lain-lain kita cukup klik cetak kemudian kita cetak maka tampilannya adalah seperti ini ya kalau ini jumlahnya ada tiga berarti kita klik satu sampai tiga kemudian oke ya kalau satu lembar satu lembar ya berarti kita tinggal ngatur saja nah itu saja mungkin bagaimana cara membuat tampilan time stable dan membuat jadwal dengan memperorganakan time stable yang begitu mudah silahkan di pelajari dokumen-dokumen time stable menu-menunya ya ada berbagai macam pilihan ya untuk mengatur masing-masing guru dalam kegiatan mengajar dan mengajar yang untuk deskripsi link saya ambil dari sumber sumbernya saya sertakan di bawah video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih